Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kita mengucap syukur karena kita dapat kembali bertemu dalam sebuah seri pembelajaran kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhanku yang Ajaib. Adalah suatu hal yang berbahagia kita dapat kembali berkumpul bersama-sama. Sebelum kita mempelajari akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan adalah seperti biasa, undang setiap anggota keluarga kita untuk hadir bersama-sama mempelajari akan kebenaran ini. Dan jangan lupa juga siapkan kita berada di dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas secara bersama-sama. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah berjudul Kebenaran. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 11. Di situ dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 11, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Yohanes 3 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, Hendaklah kita bersaksi dengan benar, yaitu kita bersaksi apa yang memang kita lihat. Jangan mengucapkan saksi dusta atau mengatakan sesuatu yang tidak kita lihat atau tidak benar kebenarannya. Saat ini, banyak berita-berita, baik di televisi ataupun di kehidupan kita sehari-hari yang kita dengar, katanya, katanya, yang belum tentu kebenarannya itu adalah benar. Untuk itulah, kita seharusnya menyampaikan segala sesuatu dengan data-data yang benar. Di sini dikatakan, dalam dunia medis, banyak juga informasi-informasi yang mungkin kita dengar. Dan sebenarnya, data informasi itu belumlah tentu kebenarannya adalah suatu hal yang patut bisa dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa hari, saya kebanjiran akan sebuah informasi. Namun, kemudian jelas, banyak diantara informasi yang kita terima itu belum tentu semuanya benar atau banyak mungkin yang salah. Bagaimana seorang dapat mengetahui apa yang benar dan apa yang salah dalam setiap informasi? Contohnya, pertentangan berlangsung lama mengenai hubungan antara imunisasi dengan autis. Ya, di dalam dunia medis, kedokteran, pernah ada suatu berita yang mengatakan ada hubungan antara imunisasi dengan menyebabkan seorang anak autis. Ini informasi menyebar di dalam dunia, kedokteran, ataupun dalam berita di Amerika Serikat. Meskipun cerita ini terlalu panjang untuk diceritakan di sini, hal itu berpusat pada ahli pencernaan Inggris yang bernama Andrew Wakefield. Jadi, ada seorang ahli pencernaan Inggris bernama Andrew Wakefield, Dr. Wakefield memublikasikan sebuah penelitian kecil dalam jurnal kedokteran Inggris, Lancet, pada tahun 1998 yang lalu. Dia mengklaim adanya hubungan antara vaksin campak, gondok, dan rubella atau vaksin MMR dengan menyebabkan seorang anak jadi autis. Kesimpulannya adalah bahwa tiga vaksin yang diberikan bersamaan menyebabkan autis, dan vaksin-vaksin itu haruslah diperisahkan. Ini menurut hasil jurnal dari penelitian Dr. Andrew tersebut. Apa yang tidak terungkap pada saat itu adalah apa yang ia ajukan untuk mematenkan vaksin campak yang bersaing. Jadi, sebenarnya yang tidak diketahui, dia juga dipekerjakan oleh sebuah vaksin campak juga yang saingan. Jadi, untuk itulah dia keluarkan suatu hasil penelitian seperti yang dipublikasikan di dalam sebuah jurnal kedokteran tersebut. Kira-kira pada waktu yang sama, kekhawatiran mulai muncul di Amerika Serikat seputar tiga vaksin tim Merosal lainnya, yang semuanya mengandung pengawet etil melkuri. Ketika itu menjadi berita, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai mengklaim bahwa keracunan melkuri adalah penyebab autis. Begitu informasi itu disebarkan, namanya berita selalu dengan cepat menyambar. Apalagi gosip, semakin digosok katanya semakin sip. Ini juga informasi itu terus menyebar kemana-mana. Kemudian banyak orang tua akhirnya mulai menuntut untuk memeriksa hubungan antara MRF dengan tim Merosal. Para ahli tingkat tinggi dengan seksama meninjau kembali ratusan penelitian yang dilakukan pada ratusan ribu anak-anak selama hampir satu dekade. Laporan hasil sementara biasanya berhati-hati dalam menyimpulkan adanya bahaya dari permasalahan ini. Laporan berikutnya berdasarkan data keluar dengan kepastian yang lebih besar. Tapi sepanjang waktu para aktivis ini, kelompok orang tua dan media meneriakan konspirasi dan bahkan mengancam akan membunuh para ilmuwan atau para pembela vaksinasi. Keadaan semakin parah karena informasi tersebut banyak usaha bahkan menekan atau hal-hal yang penuh dengan kekerasan untuk berupaya membunuh para peneliti-peneliti yang pro terhadap vaksin tersebut. Perdebatan buruk di kedua sisi di Atlantik. Banyak anak mulai sekarat karena mereka tidak divaksin. Banyak orang yang juga tidak mau melakukan proses untuk divaksin. Tapi akhirnya anak-anak itu juga mengalami suatu keadaan yang semakin lemah karena kondisi tubuhnya yang lemah juga. Pada saat yang sama ribuan orang tua dari anak-anak autis menuntut rugi. Wah jadi dua belah pihak yang tidak mau divaksin dan tidak mempunyai pola hidup yang baik. Akhirnya juga mengalami suatu kondisi yang parah. Mengalami hampir banyak kematian di dalam anak-anak. Di satu sisi yang sudah pernah divaksin meminta ganti rugi terhadap perusahaan vaksin tersebut karena anaknya mengalami autis. Anak-anak yang mengalami autis itu orang tuanya minta ganti rugi karena mereka merasa itu disebabkan oleh vaksin yang diberikan. Akhirnya sedikit demi sedikit kebenaran mulailah muncul. Wakefield langsunglah disebut sebagai penipu. Menghadapi tunduhan pelanggaran profesional yang serius. Lancet menarik publikasi pada tahun 1998. Di situ dikatakan Andrew Wakefield karena hanya dibayar oleh sebuah perusahaan saingan dia mengeluarkan jurnal secara kedokteran. Dan itu melanggar kode etik daripada kedokteran yang dia miliki hanya untuk keuntungan sebuah perusahaan. Tentu berita ini adalah berita yang sangat banyak memakan korban. Baik terhadap perusahaan tersebut ataupun anak-anak yang tidak mengikuti terhadap vaksin. Tetapi ada pelajaran yang indah yang perlu kita juga dapat simak melalui cerita ini. Sebenarnya secara kesehatan tubuh bayi seharusnya memang memiliki daya tahan tubuh yang baik jikalau ibunya mempunyai pola hidup yang baik dan memberikan asih yang baik kepada anaknya. Sehingga sebenarnya di dalam pengalaman pribadi saya, saya menceritakan ada beberapa dari teman-teman saya yang tidak melakukan vaksin terhadap anaknya tapi dia menjaga pola hidup yang sehat dan baik. Sehingga anaknya memiliki kondisi tubuh yang baik karena ibunya menjaga pola hidup yang baik, memberikan asih yang baik, sehingga anaknya memperoleh daya tahan tubuh di dalam tubuhnya tanpa harus memberikan vaksinasi. Tetapi bagi keadaan hal-hal yang jeneral, hendaklah mereka masih menggunakan proses vaksinasi tersebut. Tapi melalui pelajaran ini kita harus cermat, yaitu kita harus mengetahui jangan sampai adanya bahan-bahan kimia seperti merkuri yang dapat merusak otak kita ataupun kesehatan tubuh kita yang lainnya. Dan pemirsa saat ini sangat banyak bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan merkuri ataupun sumber-sumber zat yang merusak tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Begitu juga dengan seafood, kerang-kerangan, udang, kepiting dan binatang-binatang seafood lainnya. Itu adalah binatang pembersih di laut. Dan saat ini dijumpai juga mereka tinggi akan merkuri karena sumber laut kita juga semakin kotor. Dan mereka karena sebagai pembersih, mereka membersihkan laut kita karena Tuhan menciptakan sebagai alat pembersih tentunya hewan-hewan seafood itu. Dan mereka di dalam tubuhnya akhirnya kaya akan tinggi akan merkuri. Untuk itulah sebenarnya Tuhan mengatakan janganlah kita memakan seafood sehingga kita tidak tercemar tubuh kita dengan merkuri-merkuri ataupun bahan-bahan kimia yang berbahaya lainnya. Inilah sebenarnya yang harus menjadi suatu peringatan kepada kita. Walaupun banyak juga saat ini kedokteran ataupun ilmu-ilmu kesehatan yang mengatakan informasi-informasi makanan-makanan yang sehat. Walaupun sebenarnya tidak sehat. Ataupun sebaliknya makanan yang baik dikatakan tidak baik. Contoh kopi, teh, rokok dan lainnya banyak juga yang menunjang bahwa itu baik. Padahal sebenarnya itu sangatlah tidak baik. Oleh sebab itu bagaimana agar kita tahu mana yang baik dan benar? Satu-satunya adalah kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita dan Dia tahu apa yang terbaik. Dan kita minta dengan kerendahan hati untuk mempelajari kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan pasti akan membukakan kepada setiap anak-anaknya yang mau dengan kerendahan hati untuk meminta hikmat petunjuk daripadanya. Inilah yang patut kita pelajari pada hari ini. Dan biarkanlah melalui doa kita. Di sini dikatakan, Bagaimana si penipu ya Tuhan menginginkan perklain besar selalu terjadi dalam kehidupan kita? Dan bagaimana ia menikmati mereka yang engkau cintai ini penuh dengan pertikaian? Kiranya Tuhan engkau membantu memberikan kepada kami kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kiranya melalui pelajaran kita hari ini, Kita menemukan suatu kebenaran yang baru untuk kehidupan kita mengenal Tuhan lebih dekat. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!